Halo guys, David disini dan saya baru aja beli HP yang murah banget dan lumayan populer di TikTok, harganya sejuta aja. Kalau saya lihat lapaknya, ini HP namanya Note 11 Pro Plus, mirip kayak nama HP Xiaomi ya, ya Redmi Note 11 Pro gitu, pasti dia keinspirasi dari Xiaomi. Pas saya lihat posternya ini, ya kalau diperhatiin bentuk kameranya mirip banget sama kameranya si Redmi Note 11 Pro. Wow, jadi ini HP aslinya dan ini HP yang bakal kita unbox, ada satu kamera utama gede, dan kamera-kamera temennya di bagian bawah. Ini bukti kalau Xiaomi itu udah brand yang gede banget ya, udah seterkenal itu, sampe ada yang keinspirasi buat bikin tiruannya. Tuh kira Apple doang, yang punya KWnya, HDC. Nggak, ini Xiaomi juga ada yang KW-in. Bukan Samsung, bukan Apple, tapi Xiaomi juga ada bos. Barang KW, memang saya akuin udah pasti itu merugikan, tapi dibalik itu mungkin ada kebanggaan sendiri ya. Kalau kita lihat poster jualannya ini, Note 11 Pro Plus, ini speknya kelihatan sangat meyakinkan, sangat Xiaomi banget. Kalau kita lihat di sini, layarnya gede, 7,5 inci, drop screen, terus RAM-nya 12GB, memori internal ROM, 512GB, MTK6595, 10 core! 10 core! Lo ngerti? Besarnya 10 core itu kayak gimana? Snapdragon 8 Plus Gen 1, itu 8 core. Ini 10 core! Octa core bukan! DK core namanya. Terus kamera depannya 24MP, kamera belakang 58MP, dual stereo speaker, tapi ini kok Androidnya 10 ya? Mungkin ini... dia pas ngetiknya ada satu bagian yang dia harus jujur gitu, jadi ditulis Android 10. Terus ini baterenya gede, 5800 mAh, dual SIM dan lain-lain. Di sini saya nggak kasih lihat tokonya, karena kemungkinan isi video ini bakal ya santai ngeliatin HP-nya lucu-lucuan, kalau tau tokonya agak kasian. Jadi yaudah kita lihat ini aja. Terus di sini dia juga nulis, kalau resolusinya 1440x3040px, 1440p alias 2K. Uh, ranahnya flagship banget. Dan yang terakhir, kalau kita lihat di bagian bawah sini, dia udah support Global 5G LTE Benz. Nah ini HP 5G termurah, yang pernah kita bahas berarti. Kalau dia nggak omong kosong ya. Ya mungkin bakal ada 1-2 hal yang bener, tapi saya yakin 90% pasti nggak bener. Sejauh apa benernya HP sejuta ini, kita cek bareng aja. Saya sendiri belum tau barangnya gimana, kalau misalnya isinya ternyata bener, layar 2K, terus dia DK core, terus baterai 5800, dan lain-lain. Ya mungkin bisa aja ya, soalnya nggak boleh judge sebelum kita lihat langsung. Walaupun... kayaknya bakal jadi penemuan paling gede di abad ini ya, kalau misalnya HP sejuta punya spek kayak gitu. Ya saya nggak ada ekspektasi kayak gimana lah. Jadi nggak bakal kecewa, kita bawa santai aja video ini. Biar proses unboxingnya lebih asik, saya udah siapin secangkir kopi yang jelas lebih enak nih, Kapal Api Special Mix Gula Aren. Siang-siang abis makan, ngopi dulu biar semangat tetep kejat. Jadi ini produk baru dari Kopi Kapal Api, yang ngasih pengalaman beda buat penikmat kopi hitam ya, pake gula aren asli cuy. Masih jarang banget ada kopi yang pake kombinasi beginian. Paduan kopi hitam dengan gula aren aslinya ini juga pas banget. Bikin aroma dan rasa kopi kapal apinya jadi jelas lebih enak. Kalau pengen cobain, produknya bisa didapetin di e-commerce kesayangan anda ya. Buat nemenin aktivitas kita biar lebih semangat. Sekarang kita mulai unboxing HP-nya yuk. Ini dari kotaknya aja, dia udah sangat hemat di tinta cetakan, nggak ada yang aneh-aneh. Di atas kanan kiri bahwa, oh di atas ada. Di atas ini dia ada tulisan... AA8 Note 11 Pro Plus yang black. Jadi Note 11 Pro Plus warna black, oke. Di sini ada siluet HP-nya mungkin yang gede banget. Mungkin klaim layar 7,5 inci-nya bener. 7,5 inci itu udah ranahnya tablet sih. Di sini ada sinyal-sinyalnya, wifi, seluler, baterai, dan jam. Saya pun ragu ini ke daftar IMEI kementerian nggak ya? Kalau misalnya ke daftar hebat juga yang bisa ngatur kayak gini. Soalnya ini kan barang yang jelas ya resmi nggak resmi sebenernya lebih term ke daftarnya sih. Bukan merek gede atau nggak sih. Jadi kalau ke connect, mungkin bisa aja ya. Kita coba lihat. Di sini bungkusannya udah kayak bungkusan aksesoris casing-casing HP yang kayak gimana, yang isinya cuma bubble wrap, dan bubble wrap-nya pun cuma yang simple aja. Mungkin ini bekasan juga udah soalnya nggak bisa dipencet nggak ada bunyi lagi sama sekali. Nih nggak ada bunyi, oh ada satu. Sama sekali nggak memuaskan gitu. Nanti baru kita lihat HP-nya kita langsung cepet lihat kelengkepannya dulu. Ini saya unboxing gini karena keinspirasi sama komen-komennya sih. Di komen-komen orang yang beli HP ini ngerasa ketipu gitu. Mereka bilang ya kayak gini ya kayak gini kirain Redmi Note beneran sejuta gitu. Ya saya bikin video ini tujuannya biar kita lebih teliti lah. Jangan sampe ketipu, kegocek sama hal yang kayak udah pasti, ini apaan sih kayak nggak ada beratnya gitu loh. Bener-bener kopong banget loh. Ini kayak kalau diangkat gitu, wesh ini tulisannya sih ya 100-240V, terus DC5 ini 5W bisa tapi jangan pernah pake charger yang beratnya itu bener-bener enteng kayak ginian ya. Bahkan charger Apple yang asal ada yang tipis gitu aja lebih berbobot daripada charger kayak gini. Jadi ini terus sini ada in-ear monitor, charger kayak gituan yang mungkin biasanya bikin kasus-kasus baterai meledak lah atau apalah udah baterainya mungkin ganti yang nggak jelas, terus pake charger kayak gitu. Jadi agak ya sebel juga sih ada barang yang dibikin kayak gitu, yang asal murah, yang asal kebeli, asal bisa masuk listrik tapi kedepannya nggak tau kayak gimana. Terus ada berita yang salah yang resmi. Ya saya nggak tau yang resmi juga bisa, ada kasus pasti. Cuma yang ginian kemungkinan besar yang banyak beritanya. Ini ada in-ear monitor lumayan, jadi harusnya tetap bisa bunyi. Di sini ada wuuuh USB Type-C dong. Ya USB Type-C loh. Wow ini USB A to USB C. Keren, oke mantap. Eh wah oke oke ini Xiaomi sih sebenarnya harus ngikutin kayak gini ya, dan brand-brand HP gede juga harus ngikutin kayak gini sih, saya agak kangen sama sistem baterai yang kepisah kayak gini. Cuma baterainya juga end time banget, ini agak-agak meragukan gitu. Sini ada lambang, ya ini baterai saya tau buat orang yang belum tau, jadi harus ada lambangnya ya. Kalau klaimnya sih ini 5800 mAh tapi kayak tipis banget. Tipis banget baterai HP-nya. Ini tulisnya berapa? Harusnya spek di sini nggak bohong ya, 4,3 volt. Nggak ada tulisan berapa mAh sih, Leon ya. Agak serem-serem juga kalau pake ini. Kalau misalnya anda pake HP yang kayak ginian, anda udah keblis SR ini mending nggak usah dipake sih. Ya mending ya sejuta udahlah gitu loh. Agak serem soalnya, saya nggak berani jamin kalau HP ini bakal aman dipake ya. Kalau dari casingnya, coba kita pasangin ke si Redmi Note 11 yang beneran. Uh, lepas loh. Yah agak dikit ya, tapi oke lah nih. Ini meleset dikit doang cuma kalau kita giniin si HP aslinya nggak bakal lepas. Tapi tombol-tombolnya ini sih, tombol-tombolnya meleset sih. Jadi ini ada tombol power sama ya fingerprintnya nggak bisa ini. Sama ini ada tempered glass, ya ini tempered glass bonusan yang mungkin harinya 5 ribuan. Kalau salah pasang bisa langsung retak. Dan ada user manual, boleh juga ya. Ya ya ya, user manual, simple instruction, yes yes oke. Dan ini bahasa Inggris semua sih. Kalau setau saya kalau barang resmi Indonesia harus ada bahasa Indonesianya, user manual kayak gini. Jadi entahlah, nggak bisa bilang yang nggak pasti. Ini coba kita lihat HPnya. Ini ada dua lapis loh, double protection. Jadi di sini, wis ini lebih mirip ke Redmi Note 10 biasa sih daripada Redmi Note 10 A11. Jadi bagian yang ada putih-putihnya, putih-putihnya ini generasi ke-10 seinget saya ya daripada generasi ke-11. Cuma bagian bawahnya ini udah lumayan akurat. Sini ada warning, kalau baterainya habis ya gitu-gitu di casenya baterainya di bawah 20%. Ini angkatnya enteng banget, enteng banget. Karena nggak ada baterai di dalamnya, kita harus pasang. Ini pasang baterainya gimana? Banyak banget yang saya pikirin liatin HP ini. Bentar, terus dia juga tebel. Ini HPnya tebel banget. Ini udah serasa iPhone-iPhone KW gitu. Ini ada port USB-C, mikrofon, speaker. Ya ini sangat-sangat kopong karena nggak ada baterainya. Jadi kalau diketok gini, super-super nggak berkualitas. Ini agak lecet-lecet ya kameranya. Harusnya ada plastik yang ngelapisin, kalau nggak gawat. Wah ada nih. Samsung quality ini. Ini sampai bagian yang kecil-kecil ini juga dikasih pelindung. Soalnya kalau HP Samsung kan bagian pinggir-pinggirnya dikasih pelindung. Dan ini juga. Di sini kalau kita lihat, dia bener-bener komitmen sama omongan kamera utamanya yang punya resolusi 58MP. Jadi mau di banner, mau di HP, pokoknya 58MP. Di sini ada kamera kecil-kecil juga yang saya nggak tahu ini beneran ada kameranya atau boongan. Soalnya kalau HDC kan ada kelihatan kameranya, tapi pas dibongkar ternyata itu tempehlan doang. Nggak ada lensanya sama sekali. Di sini ada AI, ada lensa. Kalau kita lihat di sini, lumayan mirip ya. Ya soalnya Xiaomi juga waktu itu kita udah ketahuan dia kayak ngakal-ngakalin ada AI, ada LED flash. Sini kameranya beneran, tapi kalau ini nggak tahu. Dia juga bilang dia punya HD kamera, 5G. Jadi gambar yang ditunjukin di bannernya itu udah benar. Ini tombol power. Sama sekali nggak enak nekannya. Kayak lu tekan 100 kali mungkin udah nyangkut gitu. Ya kayak nggak ada klik-kliknya, ini nekannya... Iya loh, ini nggak tahu ke... Terus ini volumenya kan? Nih volumenya nggak masuk loh. Coba lihat ya. Ini volumenya, dia jeblos ke dalam jadi nggak bisa ditekan lagi. Mungkin harus pakai... Ada besinya. Eh SIM nggak ada, dapet SIM ejector ya kita. Ini kalau dicabut entah ya, mungkin harus cabut casing belakangnya kali. Soalnya ini nggak bisa dicabut, tombol powernya juga. Nih tombol powernya, kalau kita lihat dari samping, ini bisa kayak jungkat-jungkit gitu loh. Jadi kalau kita tekan di bagian sini, dia bisa naik. Nah itu naik di bagian situ, kita tekan sini, dia naik di bagian sini. Eh jadi ini nah nih, jungkat-jungkit gini. Waduh... Kasian yang udah beli kayak gini. Sejuta loh. Eh eh bentar. Saya kirain di bagian sini memang desainnya gitu ya, ada rongga-rongga yang... bedain ngebatesin layar sama belakang, tapi ternyata di sini nggak. Jadi sini udah agak keangkat gitu bagian bodinya. Ini kayaknya HP paling parah, HDC aja masih ada harga dirinya ya. Kalau ini nggak ada harga diri sama sekali. Di sebelah kiri dia nggak ada apa-apa, kalau di bawah speaker type-C sama mikrofon. Satu-satunya yang saya terkejut, dia ada USB type-C-nya. Ini oke screen protector, tapi dia ada ngasih lagi oke, kita hargain. Tadi ada kan. Terus ini rongganya harusnya tempat ngebuka tadi ya. Mungkin kita dimudahkan buat ngebuka bagian belakangnya. Saya nggak tahu harus ngarep apa buat ngeliat bagian belakangnya. Bentar. Oh iya ini yang mereknya sih saya ada research, merek MyMate ini. Kalau misalnya anda pengen beli HP kayak gini, pengen ngerasain susah itu gimana, ya anda bisa search di Tokopedia di mana itu search saya MyMate gini, bakal keluar ada iPhone, ada Oppo, bakal keluar semua versi-versi KW-nya dan itu harganya sejuta dua juta semua. Saya lebih rekomenin anda beli HDC daripada beli ini kalau memang pengen susah gitu. Di sini ada 3D, saya nggak tahu maksudnya apa, apakah artinya 3D Touch, teknologi iPhone gitu, saya nggak tahu juga. Di sini ada IMEI-nya, di sini tempat SIM-nya. Ini kayak HP-HP Smartfriend zaman saya baru mulai nge-review sih. Atau HP-HP ya zaman dulu lah. Ini ada fingerprint-nya kayaknya. Bentar, ini nggak ada lubangnya. Tapi sini kayak ada buletan tempat fingerprint gitu. Oke, terus kamera ini saya nggak sayang sih kalau ini dilepas, bisa nggak ya? Nggak sih, hebat ini dia bisa masukin begini. Ya, 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 oke. Finishing bagian bawahnya juga kayak ada jendolan-jendolan gitu, nggak rata, udah nggak terkejut lagi lah ya. Ya udahlah kita langsung masukin baterai aja. Wih, keren ada lambang baterainya dong. Sip, nggak apa-apa, oke. Wuh, saya ngeliat ada seratusan orang yang udah beli ini. Pas saya mau beli, astaga. Terus saya terinspirasi dari video TikTok juga, yang orang udah beli ini atau mention saya buat nyobain HP kayak ginian. Kalau pikir biasa sih nggak perlu dicobain ya, tapi udahlah jadi konten. Ini juga saya dapet pengalaman yang baru banget. Kalau ada yang beginian. Ini saya udah pasang ulang pun tombolnya masih nyangkut. Powernya, nah powernya mendingan. Coba ya, kita hidupin. Hidup kah? Ada baterai kah? Ya harus di charge dulu kayaknya. Oh! Welcome! Warnanya orange-orange gini ya. Ini juga baru, saya nggak pernah lihat Android kayak gini. Kok ada factory mode? Astaga! Sudah, ini biasanya pilihnya pake tombol volume nih. Nah ada nih, eh eh, saya nyentuh dikit. Eh, tapi saya ke atas tapi, iya. Oh jadi apapun tombolnya dia ke bawah gitu ya. Oke, harusnya ribut ya. Jangan-jangan kepencet, iya ya! Jangan-jangan kepencet mulu. Yaudah kita casingnya lepasin aja. Iya, iya jangan-jangan kepencet. Iya, iya biasanya kalau kita HP baru diteken, sambil dihidupin dia bakal keluar factory apa itu? Mode apa gitu, save mode atau apa? Iya, save mode. Biasa kalau HP udah nyangkut gitu sih solusinya. Nah, iya bener! Hahaha! Welcome! Oke, let's go! Welcome! Ada register kah? Android gitu kan, biasanya ada register gitu. Ya, bagian belakang kayak gini. Wuh! Wuh, Xiaomi loh! Ini wallpaper Xiaomi loh, wallpaper... Kita udah ganti wallpaper belum atau... Iya nih? Eh nggak ini wallpaper yang baru, kalau wallpaper baru kayak gini. Kalau wallpaper Xiaomi yang... Ini generasi ke-10 udah fix. Kalau wallpaper Xiaomi yang lama kayak gini. Sekarang yang baru kayak gini, cuma warnanya mirip-mirip lah ya. Coba kita lihat sebentar, apakah memorinya 512GB? Ya ini bener-bener ngingetin saya sama HP tahun 2016-2000. Wah anjir! Lihat nih! Dia bisa setting DK Core. 1440p, ROM 512GB, RAM-nya 12GB, Android versinya beneran 11-nya nih. Ini bukan 11 jelas, bukan 11 dari sini. Masa kayak gini sih? Setau saya Android 11 nggak kayak gini loh. Ini tapi unik loh, saya nggak pernah lihat kayak gini. Android 11 setau saya kayak... Bukan kayak gini sih. Tapi bisa dimain-mainin udah hebat. Wow, dia bisa custom, oke. Itu jempol. Terus kalau kita install baterai level 63% ya, sip. Pertama-tama ini nggak 7,5 inci sih. Ya, dia ukurannya sama, jadi 7,5 inci udah pasti boong. Kalau resolusi 1440p ini di bawah 720p, jadi itu udah pasti boong. Ini mungkin 480 kali ya. Karena titiknya kelihatan banget. Terus apa lagi? Dual speaker coba kita konekin. Oh iya ya, singkat ya. Wah buka YouTube aja lama banget. Wah installingnya lama banget. Lama banget. Download udah installnya Google Play service doang loh. Ini saya nyerah nunggu install Google Play servicenya, jadi kita akses Youtubenya dari browser aja. Dia kalau 480p lancar tapi 1080p... Streaming 1080p juga nge-lag. Jadi... Ini Winda Basudara udah mau pensiun kalau lagunya kayak gini. Soalnya... Wuh! Pelan! Pelannya! Pelannya! Nah... Nah... Enggak... Separah-parahnya speaker Infinix ini berkali-kali lipat jauh lebih parah sih. Infinix yang dulu ya, tapi sekarang udah oke sih. Ini mah bocil kehidupan namanya. Nge-lagnya! Wuh! RAM 12GB! Lah kok install ulang? Eh kok download ulang? Tadi udah installing lho. Ya installing lagi, nggak tau gimana. Kita ngomongin yang lain dulu. Ini saya udah install SIM card. Kedalunya masukin aja nano SIM. Ini saya masukin SIM cardnya Bayu. Bayu sini nggak ada koneksi 5G ya. Tempat saya masih belum masuk, saya udah ngomong berapa kali. Cuma di HP ini dia ajaib. Dia ada lambang 5G. Yes! Ini tulisannya 5G. 5th generation. Jadi udah sekenceng itu. Kalau kita matiin WiFi, sekenceng apa ya? Iqbal calling. 5G masuk kah? Wah nomor lo nih yang jelek. Masuk iPhone sih. Nomor lo aman kan seharusnya? Yaudah. Nggak ngarep banyak sih. Yang penting intinya anda tau sih. Kamera. Wah ini mah kamera. Iya iya iya. Bener nih ini HP 2015-2016 yang entry level lagi. Kesitu masuknya. Iya HP lo nggak masalah. Kalau ke Samsung masuk dia. Itu teleponnya ke 3 lagi. 3 itu lebih lemot loh kalau di sini. Bayu lebih kenceng. Nah Bayu nggak masuk kalau sini. Jadi ya udahlah kesimpulannya ambil sendiri lah. Terus... Ya oke. Ya kayak ngeliat foto... Apa? Pluto gitu. Kayak satelit-satelit gitu. Wah gila keren ya. Keliatan. Selfie. Ini cara balikin kameranya gini ya. Nggak ada lambangnya soalnya. Oh ini ya. Ini beautification ya. Face beauty. Oh ini. Yah. Oh ini filter sepia. Ya lu. Cok lecok. Wah! Eh karena face beauty ya. Iya iya. Makanya aneh banget. Parah banget. Bentar kok nggak bisa mati. Mati oi. Balikin dulu ke kamera belakang. Nggak bisa nggak bisa mati harus. Kameranya harus dimatiin dulu. Baru bisa. Wih! Face beautynya nggak bisa mati. Oh udahlah. Udah ya gitu aja ya. Antutu nggak usah nanti menyiksa. Wah! Hei! Nggak kenceng. Padahal gini doang. Ya udah lah. Ya menyiksa sih. Jadi gitu aja. Kesimpulannya jangan beli. Cukup saya aja yang beli. Keluarin sejuta. Biar anda nggak perlu penasaran lagi. Ada iPhone, ada Reno. Kemungkinan kualitasnya sama. Beda model doang. Like kalau suka. Dislike kalau nggak suka. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo! Mau nggak ambil aja. Nyusain YouTube gitu. Ya minimal semangatnya tersalurkan. My mate mau mati. Tengah. Tengah.